Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia Anies Mata mengatakan Partai Gelora akan segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto Capres di Pilpres 2024 dalam waktu dekat. Dia mengaku pihaknya siap mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi presiden pada pemilu mendatang. Anies Mata mengungkapkan alasan Partai Gelora memberikan dukungan kepada Prabowo. Satu di antaranya terkait pengalaman menhan itu yang menjadi model berharga untuk memimpin Indonesia. Partai Gelora merasa dekat dengan Partai Gelinda. Anies Mata mengungkapkan telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo Subianto. Menurutnya, diskusi tersebut juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gelora. Seperti diketahui, sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora telah melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2024. Atas dasar itu, DBN Partai Gelora kemudian menghimpun usulan 38 DPW yang telah berkomunikasi dengan 514 keupatan kota atau Dewan Pimpinan Daerah. Sebagian besar DPW sudah mengusulkan secara resmi kepada Dewan Pimpinan Nasional agar Partai Gelora mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Sisanya, DPW secara bergelombang atau bertahap juga akan memberikan dukungan serupa.